Karena mobil ini dijual mulai harga serah, itu udah termasuk pengecatan bodi, seluruh bodi ya Dalam arti kita bisa pilih warna Bang, empat-empatnya baru Mesinnya ini sebetulnya udah di refresh guys, udah dibongkar Lu tinggal terima jalan aja Rata-rata ganti bering piston sama boring Ganti piston sama boring, liner Jadi silinder itu udah grace lagi dong Jadi bener-bener begitu udah naik lagi, mesin udah seger banget itu Ini mesin Hyundai-nya nih Bannya baru Dan cari mobil keluarga yang lega Keluarga yang besar Teman-teman semua juga yang cari bahan untuk bikin camper van atau motor Ini karena ini adalah mobil X-Travel yang sudah di restorasi Jadi ini catnya baru banget Full satu bodi Jadi ini sampingnya juga catnya ini baru Halo semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum dimulai guys, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya Jadi buat lo yang kemarin nonton video gue yang tentang mobil-mobil Alphard yang murah-murah banget Yang udah di restorasi total Nah, di video kali ini, di tempat yang sama, ya kan, karena Alphard itu ternyata sudah habis terjual Dan sekarang, di tempat yang sama, gue mau meriput sebuah mobil yang gedenya mirip-mirip Alphard Tapi harganya ini jauh banget, ini bisa dibilang setengahnya Dan ini adalah Hyundai Starek A1 Jadi Hyundai Starek itu ada A1, ada A2 Perbedaannya itu di transmisi, kalau A2 itu 6 speed Kalau A1 itu 5 speed Dan ini adalah mobil Hyundai Starek Jadi buat lo yang lagi cari mobil keluarga yang lega Keluarga yang besar, ya kan Membernya banyak, karena mobil ini 4 baris Jadi dijamin lega dan buat teman-teman semua juga yang cari bahan untuk bikin camper van atau motorhome Nah, mobil ini juga cocok banget Karena Hyundai H1 pun itu banyak sekali yang dirubah menjadi sebuah camper van atau motorhome Oke, sekarang kita lihat aja unitnya langsung, guys Kalau dari depan, bentuk lampu antara Hyundai H1 sama Starek hampir mirip ya Dan guys, mobil di sini karena ini adalah mobil X-Travel yang sudah di restorasi Jadi ini catnya baru banget Jadi kalau lo yang beli, yang misalnya mau indent, oh mau indent Hyundai Starek itu bisa pilih warna Mau hitam ya kan, mau kuning, mau putih itu bebas Dan ini adalah sudah di cat hitam dan ini catnya baru, mulus ya, dijamin mulus banget Lampunya juga sudah dibersihkan Walaupun ini lampunya belum projector ya Dan ini Wih, grillnya lebar banget ya Jadi mirip-mirip Alphard Oke Kalau kita ada dari samping Mobil ini sudah di cat full satu body Jadi ini sampingnya juga catnya ini baru banget dan mulus banget ya Dan guys, bannya baru Dan menariknya ya, walaupun Hyundai Starek itu mobil yang dikhususkan ya kan Ibaratnya kalau Hyundai H1 mungkin dikhususkan pemakaian pribadi Kalau Starek itu dikhususkan untuk pemakaian perorak apa Pemakaian umum ya, untuk travel-travel Tapi dia sudah menggunakan velg racing Dan ini bannya baru loh Velg racing 225-70 ring 16 Dan ground clearance-nya itu tinggi banget Tinggi banget Jadi lu gak akan perlu khawatir Kalau lewat jalan-jalan di Indonesia, di daerah Apalagi kalau kita mau ngemper ya kan Masuk-masuk ke pegunungan Masuk-masuk ke desa-desa Masuk-masuk ke jalan-jalan yang Mungkin Bergelombang Ya, karena ini ground clearance-nya tinggi Jadi Gak perlu khawatir ya Di bagian samping ini pintunya geser Walaupun kalau Starek belum elektrik Tapi bukanya ini masih sangat cukup mudah sekali Wih 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 Mungkin lah guys Memang baru di-chat Hehehe Chatnya bersih banget Sekarang kita ke bagian belakang Nah, bedanya ini Hyundai Starek Kalau Hyundai H1 Ya, logo-nya H1 Simple Seluruh lampunya dia belum LED Dia juga belum ada kamera mundur Ya gak Tapi dia sudah ada Wiper dan Washer Dan dia juga udah ada dua titik sensor parkir Tapi kalau pengen Oh, gue pengen kamera mundur Gampang sebenarnya sih Tinggal ganti audio aja Sekarang audio-audio yang udah kamera mundur itu juga Harganya udah murah-murah Sejutaan pun udah dapet Android bisa connect sama Handphone Plus kamera mundur loh Cek aja di marketplace Banyak banget Dan ini pintunya dibuka ke Atas ya Untuk ban setupnya dia ada di kolong Nah, ini ada tempat Untuk Gak harus pake obeng Untuk buka baut Ban setupnya Mobil ini empat baris Gila Lega banget Dijamin Lega banget Kok ini bisa maju mundur loh Asik juga ya Asik juga Butuh bagasi Ini kalau diteku Bisa memberikan space bagasi yang lebih Besar lagi Oke guys Sekarang kita langsung ke Bagian mesinnya Oke Kita buka mesinnya Tuh Ya, bisa dilihat ya Ini Ngaleng banget Ini bukan mobil bekas X Insiden X Laka Bukan Masih mulus banget tuh Tulang-tulangnya masih mulus banget Dan ini walaupun udah di repaint ulang Memang tetep Bodinya masih ngaleng semua Nah Walaupun ini adalah mobil bekas Travel Tapi untuk mesinnya Ini sebenernya udah di Refresh guys Udah dibongkar Lu tinggal terima jalan aja Kalau lu penasaran Yuk kita ke belakang Kita lihat Hyundai Sterec yang lagi dikerjakan Disini Yang mesinnya lagi dibongkar Come on Nah Ini adalah Hyundai Sterec Yang lagi dikerjain Coba lihat Tuh Marah mesinnya Jadi ini mesinnya Bener-bener dibongkar lagi Ya kan Namanya mobil habis pemakaian Travel kan Biasanya kan Mobil ini kan Memang habis Bekerja ya Bekerja keras kan Makanya ini mesinnya Bener-bener dibongkar Diturunin Kalau ada yang jelek Udah pasti diganti Sehingga mobil yang udah Di refresh Kayak tadi itu Itu Wah itu enak banget Jadinya Sudah terima Tinggal gas doang Nah ini mesinnya nih Jadi sama kayak video Alphard gue yang kemarin Yang mesinnya juga dibongkar Nah ini adalah mesin Alphard Nih Satu gelondong Itu Alphardnya lagi dibongkar Yang pengerjaan Ini mesin Hyundai-nya nih Ini akan dibongkar semua ya Pak ya Jadi kalau Sampai piston-pistonnya Kelihatan Bener-bener jeruannya Dikeluarin semua Gila loh Jadi tinggal Josh lagi ya Kasarnya Bener-bener dibongkar loh Kalau Hyundai ini Timing Chen Timing Bell Oh Timing Chen ya Diesel ya Padahal diesel jarang ya Timing Chen ya Biasanya nih Pak Penggantiannya apa aja nih Pak Rata-rata Rata-rata ganti Piston sama Boring Ganti piston sama Boring Liner Jadi silinder itu Udah grass lagi dong Piston, liner udah diganti Terus apa lagi Pak Sama metal-metal Kalau yang kena ganti semua Oh metal-metal ya Metal-metal jalan Metal duduk Timing Chennya Kalau gak layak pakai ganti Oh kalau Timing Chennya udah jelek Ganti Jadi bener-bener Begitu udah naik lagi Mesin udah seger banget itu Nah sekarang kita Dengerin aja nih Mobil yang tadi yuk Suaranya Come on Nah Ini kan mesin yang udah naik ya kan Sekarang kita hidupin aja Mesinnya Suara dieselnya ini Alus banget loh Alus banget Normal ya Enaknya Enaknya mesin diesel itu Pertama irit Dan yang kedua Harga solar itu Cuma 5.100 Murah banget Dan guys Ini mesinnya 2.500 cc ya Jadi Sedeng lah Untuk Mobil diesel ini Berarti ccnya mirip-mirip High S 2.500 Dan mesinnya juga udah Bersih semua Ya Yang namanya mobil Habis diturunin Dibongkar Terus dinaikin lagi Waduh Ini dieselnya udah garing banget Ini Garing Bener-bener tuh Keluar kesini tuh Wih Alus Alus banget loh Suaranya Yuk Sekarang kita lihat Interiornya Oke guys Sekarang ke bagian interior Wih Lumayan tinggi ya Mobilnya Oke Oh dia nih Kunci-kunci Nah Kunci-kunci masih nempel Interiornya simple banget Steeram 4 spook Dan dia udah power window ya Walaupun ini speknya lebih Lebih basic dibandingkan dengan Yuda S1 Tapi dia sudah Power window Dan power window-nya masih bergerak Semua loh Oke Dan ini AC-nya Dia ada heater AC-nya memang belum digital Masih Sistem putar Ya Tapi dia ada pengaturan juga Arah AC Kedepan Bawah Ya Segala macem Dan ini ada Kontrol AC belakang Real control Transmisinya Manual Transmisinya Manual Ya Lebih mudah untuk di Perbaiki lah ya Lebih mudah dalam perawatan juga Dan storage-nya dia banyak banget Ini ada asbak disini Ini Ada storage gak Oh gak ada storage disini ya Dan dia ada storage disini Sama disini Oke Dan guys Nah Bisa jadi tempat Cuff holder juga disini Atau kalau buat tambahan Duduk Satu orang lagi nih Di tengah Dan ini udah dibersihkan Ya kan Tapi yang namanya ini Bekas mobil tempur Kalau memang Yang pengen lebih maksimal lagi Diretrim lagi nih Diganti kulitnya Wuhh Lebih keren lagi Ah itu mah gak mahal lah ya Murah Dan audio masih single din Bawaannya Tinggal digantikan double din nih Tempatnya udah ada Double din Ya kan tambah kamera mundur Wuhh Udah komplit banget guys Keringetan guys Sekarang kita ke Bagian Belakang Yuk Oke Ya pintunya belum elektrik Walaupun pintunya masih Apa ya ini namanya Manual ya Mechanical Tapi Nutupnya ringan sekali Wah Dan ini Joknya 4 baris ya 1, 2, 3, 4 Dan semuanya Sistemnya Captain seat Jadi bisa 8 orang nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tapi kalau disini tambah 1 orang 9 Di tengah Yang paling belakang 10 Ya joknya sudah Captain seat Ini coba gue tutup Nah Jok Apa Kaca bagian tengah Seperti MPV besar pada umum Memang gak bisa dibuka ya Tapi ini bisa dibukanya gini nih Nah Kayak kijang zaman dulu Ini penguncinya Asik ya Lega banget guys Dan disini ada Roof monitor Ada roof monitor Dan ini ada port AC Di setiap Di setiap row Ada port AC 1, 2, 3, 4 Dan ini sebenarnya Waktu pengerjaan Ini mobil ini Bener-bener ditelanjangin loh Dibersihin lagi Luar dalam Oke Sekarang coba kita ke Bagian Paling belakang Disini Waduh Lega banget loh ya Dan ini bisa Maju mundur juga Nih Enak banget ya Makanya mobil ini cocok banget Untuk jadi camper van Ini lega banget Disini bisa kita bikin Dapur kering ya kan Kayak mini kitchen set disini Dan disini bisa jadi kasur Jadi at least Kalau lagi jalan dia bangku kan Kalau lagi posisi kita nge-camp Bisa kita rebahin jadi kasur Lega banget Apalagi kalau roofnya Dibolongin nih Dibikin Pop up Lebih keren lagi Kalau jadi camper van Jadi guys Ini udah enak banget nih Dan lega Dan dia ada Cup holder ya Kanan kiri Oke Buat lo yang lagi cari Mobil keluarga Yang sekiranya gini Atau yang mau bangun camper van Dengan bahan yang Sangat terjangkau Karena mobil ini dijual Mulai harga 125 juta aja Itu udah termasuk Pengecatan bodi Seluruh bodi ya Dalam arti kita bisa pilih warna Mau hitam Mau putih Mau silver Mau abu Mau kuning Mau merah Bebas Dan proses Inden atau pengerjaan Dari bahan Sampai jadi seperti ini Kurang lebih itu Dua bulan aja Dan Dan itu udah termasuk Ban Empat-empatnya Baru Oke Buat lo yang berminat Bisa langsung cek Nomor yang ada Di deskripsi Oke guys Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video Video berikutnya Jangan lupa tekan tombol like Subscribe dan tombol loncengnya Jangan lupa juga Follow Instagram Masban At Masban Official Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!